oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait panduan sinkronisasi untuk VHD server UNBK kita dimana kita kali ini akan menggunakan VHD versi 19.11 dan kita akan melakukan proses pembuatan transfer response yang akan kita memanfaatkan dimana kita akan memanfaatkan fitur google drive ya, jadi kita akan coba upload file kita ke google drive, oke kita sudah membuka aplikasi cbt exam browser admin nya oke pastikan untuk password nya terisi secara otomatis oke kita tinggal tunggu beberapa saat ya hingga proses masuk ke proses booting sistem operasinya oke oke cepat didanya proses booting nya tentunya bergantung pada spesifikasi perangkat server yang kita miliki oke sudah berhasil booting dan lock untuk cbt sync nya juga untuk starter nya juga sudah jalan sedang melakukan pengecekan server shutdown status sedang mengecek spesifikasi server mengecek settingan waktu dan tanggal dan saat ini kita sudah masuk ke halaman login yang awal ya selanjutnya selanjutnya kita masukkan id server ya disini kita masukkan id server kita kita bisa lihat di website WNBK setelah itu kita klik kita klik submit ya oke untuk memulai sinkron pastikan status server kita ber status aktif dan cbt sync siap digunakan pertama-tama kita akan hapus dulu ya kita akan backup file-file yang sudah yang sebelumnya sudah ada pada file VHD yang ini dan selanjutnya kita bisa hapus sehingga VHD yang kita akan kita gunakan untuk sinkronisasi benar-benar kosong sehingga file-file yang akan kita download dari server pusat tersebut tidak akan menumpuk dengan data-data yang sudah ada jika sudah kita bisa masuk ke menu status download oke pertama-tama kita klik refresh status ya sehingga kita bisa melihat informasi ya informasi status-status dari paket-paket yang akan kita download disini oke disini bisa kita langsung klik start sync langsung kita klik start sync dan si si pt syncnya akan melakukan proses sinkronisasi ya nah pada video kali ini untuk proses sinkronisasinya pastikan kita memiliki bandwidth yang cukup besar ya cukup besar dan pastikan waktu atau time dari pingnya itu berada di bawah 100 milisecond ya sehingga proses sinkronisasi sinkronisasi yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar oke untuk video kali ini untuk proses sinkronisasinya sengaja saya percepat ya sehingga jadi proses sinkronisasi untuk ke sembilan data saya sengaja saya percepat ya untuk waktu normalnya kita membutuhkan waktu sekitar 15 menit ini saya coba percepat sehingga kita cukup menunggu 3 menit ya 3 menit sampai seluruh data berhasil disinkronisasi oke kita sudah masuk di data 6 oke untuk data 6 hampir selesai ya hampir selesai kita selanjutnya masuk data ke 7 dan 789 ya oke hampir selesai masuk data 7 data 8 dan data 9 ya oke kita sudah berhasil melakukan proses sinkronisasi dengan sangat baik ya tidak ada terjadi error ya proses download 9 data selesai nah untuk memastikannya kita klik refresh status untuk memastikan seluruh data lengkap ya tidak ada yang miss selanjutnya kita tes masuk ke menu status test nah di status test kita masih mendapatkan pesan error karena kita diharuskan untuk melakukan proses pembuatan transfer response ya oke kita close dahulu untuk cbt exam browser cbt sync nya dan kita akan melakukan proses pembuatan folder ya kita buat folder dulu di data D kita oke kita buat folder dengan nama transfer response 2 oke selanjutnya kita setting agar folder ini bisa di sharing ya dan bisa di akses dan digunakan oleh server untuk menyimpan data data ya data data dari server oke kita sudah sharing selanjutnya kita coba akses file sharing nya dan kita bisa dapat link nya ya oke untuk mempermudahnya kita buka notepad kita masukkan pad nya disini adalah ip address nya dan kita akan melakukan proses pembuatan untuk user nya ya server unbk2 kita coba setting password password karena user user yang kita buat ini sebelumnya tidak ada password nya ya jadi kita akan buat password nya nantinya seluruh data data ini akan dibutuhkan ketika kita melakukan proses pembuatan transfer response di sisi di sisi server ya oke kita coba manage akun nya kita buat password oke kira-kira password nya seperti ini terus kita create kita create oke sudah berhasil oke setelah kita berhasil melakukan proses pembuatan username ya selanjutnya kita akan mendownload google drive backup and sync caranya kita buka web browser kita ketikan google sync and backup selanjutnya kita download ya kita download aplikasinya oke setelah kita download kita coba lakukan instalasi paket paket aplikasinya oke sedang melakukan proses download dan proses instalasi nah sambil menunggu proses instalasi selesai kita akan coba untuk melakukan login login ke akun gmail yang kita miliki disini pastikan kita sudah memiliki akun gmail disini kita lakukan login oke kita masukkan password setelah itu kita sudah berhasil masuk ya sudah berhasil masuk ke akun gmail kita langkah selanjutnya kita memastikan bahwa drive nya bisa di akses oke proses instalasi tinggal 45 detik lagi nah kita bisa lihat disini disini ada daftar komputer komputer yang dimana komputer komputer ini kita gunakan untuk melakukan backup jadi backup dari komputer kita ke drive jadi apapun file yang ada pada directory backup yang ada pada pc kita itu akan disinkronisasikan dengan folder yang ada pada google drive ya oke kita bisa lihat disini kita sudah punya dua file oke hampir selesai proses downloadnya oke selanjutnya file notepad yang telah kita buat tadi tersebut akan kita simpan pada folder transfer response ya oke kita buat namanya ya oke setelah kita buat namanya kita copy untuk pad untuk pad directory nya oke google backup and sync nya sudah berhasil terinstall sudah berhasil terinstall ke sistem operasi yang kita miliki oke Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya kita akan memilih folder yang akan kita sinkronisasikan dengan drive kita Disini kita pilih folder transfer response Dan untuk folder-folder lainnya kita bisa hilangkan tanda centangnya Selanjutnya kita klik next Dan disini kita coba disable karena kita tidak akan melakukan proses sinkronisasi file dari drive ke komputer kita Oke selanjutnya kita coba cek ya Oke disini sudah ada komputer yang komputer yang saat ini kita gunakan Sudah berhasil dibuat Oke dan disini sudah ada notifikasi bahwa pick up scene sedang melakukan proses setting ya Proses setting Kita bisa cek pada file server 2 WNBK Disini masih kosong awalnya masih kosong ya Selanjutnya kita akan Oke disini sudah ada folder Dan kita bisa lihat disini nantinya akan ada file-file yang ada pada folder transfer response tersebut ya Oke kita tunggu beberapa saat hingga aplikasi yang sudah melakukan proses synchronize Oke sudah melakukan synchronize Dan kita bisa cek ya Kita bisa cek Oke disini di dalam file Dalam folder transfer response nya Seharusnya sudah ada file ya Sudah ada file transfer response yang sudah kita buat dan simpan pada directory tersebut ya Itu artinya Layanan transfer response yang sudah kita setting sudah berhasil Selanjutnya kita buka kembali untuk aplikasi exam browser nya Untuk melakukan proses setting ya Setting terhadap File ya Setting terhadap file Transfer response ya Sehingga transfer response nya akan diarahkan ke File yang telah kita sinkronisasikan dengan Layanan Google Drive Oke kita tinggal tunggu hingga Machine server kita berhasil booting up Di sini status nya masih waiting Virtual machine ready Oke sudah checking server shoot down status Oke sedang checking spesifikasi date and time Dan harusnya sudah masuk ya Kita login kembali Oke setelah kita berhasil login Kita masuk ke menu transfer response ya Dan kita bisa menginputkan Informasi-informasi yang sudah kita tentukan pada file Pada file transfer response.txt tadi ya Oke Kita masuk ke folder Ke menu transfer response Di sini kita memasukkan nama ya Memasukkan nama Memasukkan IP address Memasukkan username Memasukkan password Dan memasukkan pad ya Pad atau directory dari Transfer response nya ya Yang sudah kita buat tadi Tinggal paste Di sini kita masukkan username nya Oke setelah username nya password Dan IP address nya ya IP address nya Oke kita simpan Oke pastikan status nya berhasil ya Data berhasil disinkronize Dan di sini pada menu status test nya Sudah tampil dan server kita siap digunakan Oke saya rasa sekian video tutorial kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.